Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat SZ Sesama Pendukung Anis Beda pendapat Boleh dong? Boleh lah Kisah kepala kita kan berbeda-beda Tentu dengan berbagai pengalaman Yang berbeda-beda pula Dan ini bukan sebuah Sesuatu yang patut disayangi Justru bagus gitu Karena dengan beda pendapat Beda pendapat itu Menambah wawasan sebetulnya Kalau kitanya mau bijak Nah ini yang akan kita coba kaji Di video kali ini karena saya mendapatkan Informasi dari KBA News Kabar tentang Syahgan dan Naenggolan yang Merasa Prabowo Harus mendukung Anis Di Pilgub DKI Jakarta Kalau saya Tampaknya yakin 100% Greenrat tidak akan mendukung Anis di Pilgub DKI Jakarta Mari kita bahas Dan bapak, ibu, saudara, adek, kakak, abang Semuanya yang ingin Juga memberikan pendapatnya Tentu sangat diperbolehkan Silahkan Kita diskusi di kolom komentar Gitu ya Oke kita coba lihat Beda pendapat Syahganda dan Saiful Syahganda itu aktivis Yang sudah malang melintang Senior Kalau saya sih bukan siapa-siapa Tapi boleh lah ya Kita Saya kira Abang Syahganda ini juga Cukup terbuka Jadi kita bisa berdiskusi Sebelum langsung dengan orangnya Kita akan mereaction dulu Kabar beritanya Mudah-mudahan besok-besok ada kesempatan Untuk podcast langsung dengan Bang Syahganda Mudah-mudahan abang juga nonton video ini Jadi kurang lebihnya Kita akan membahas Ada kemungkinan-kemungkinan mana saja Yang akan mendukung Anis di Pilgub Artinya Di satu sisi kita sudah sepakat nih Saya dengan Bang Syahganda sudah sepakat Anis Disarankan Nyagup Di Jakarta Di titik itunya kita sama Tinggal bagaimana konstelasi yang Lebih baik Kita dorong partai-partai mana saja yang Mendukung Karena kan partai juga melihat aspirasi rakyat Dan kita rakyatnya Begitu kan Sekarang kita akan masuk ke topik Kita dapatkan kabar dari sini Anis Baswedan Maju Pilkada Jakarta Prabowo harus dukung Kok harus dukung? Kita simak kabarnya ya Dari abang kita Syahganda Naenggolan Pengamat sosial dan aktivis politik Doktor Syahganda Naenggolan Mengatakan Bila Anis Baswedan nanti maju Dalam Pilkada DKI Pada akhir tahun 2024 Prabowo harus dukung Wow Sebab bila tidak mendukung Bila Anis maju Maka dia akan dipermalukan Oh begitu ya Kita sambung dulu Hitungan saya Bila Anis maju dalam Pilkada Gubernur Jakarta Maka potensi kemenangan dia akan mencapai 70% Ada yang bidang 70 Ada yang bilang 80 Ada yang bilang 60 Beda-beda Gak apa-apa Namanya prediksi Ini sebuah diskusi Nanti tinggal prediksinya Dilihat indikatornya bagaimana Kan begitu ya Ini berarti Pilkada Jakarta Hanya akan berlangsung Satu putaran saja Saya dengar sih memang Disetting untuk satu putaran saja ya Ini disampaikan Syahganda Hari Senin siang Akibatnya Besarnya potensi Anis menang Dalam Pilkada Gubernur Jakarta itu Maka Prabowo harus sadar Bahwa dia akan dipermalukan Bila tak mendukungnya Apalagi waktu pelaksanaan Pilkada tersebut Hanya berlangsung beberapa pekan Setelah dia dilantik menjadi Presiden Menggantikan Jokowi Dodo Bayangkan Kalau dia tak mau dukung Anis Dan calon Gerindra kalah dalam Pilkada itu Kredibilitas dia langsung jatuh Karena kekalahan itu Akan berlangsung di masa awal Masa jabatannya Mungkin iya mungkin tidak Mungkin tidaknya lebih besar ya Karena kan ini Pilkadanya serentak Di mana-mana Di seluruh Indonesia Jadi kalau ada satu dua daerah yang kalah Saya kira hal yang wajar ya Karena Gerindra bukan Pemenang pemilu gitu Dia kalah oleh PDIP Memang Jakarta punya gengsi tertentu Maka saya berharap Prabowo berpikir realistis Melihat kenyataan Besarnya potensi Anis menang Di Pilkada Jakarta Bila maju sebagai calon gubernur lagi Menurut pengamatan Syahganda Sampai saat ini Dari berbagai nama yang disebut Akan maju dalam Pilkada Potensi dan sosok Anis Belum mendapat saingan Dia masih yang teratas Sepakat Di titik ini saya sepakat Calon yang sepadan hanya pada sosok Ahok Bila dia maju dalam Pilkada Jakarta Calon lain masih jauh di bawah Bila ada calon lain pun Kualitasnya masih calon Yang hanya merupakan tokoh daerah Ingat Jakarta meski statusnya Bukan lagi ibu kota negara Tapi dia merupakan Kota megapolitan dunia Maka pemimpinnya Harus tokoh nasional Dan mempunyai kemampuan Yang berada di level internasional Ya Anis jawabannya Ditegaskan Syahganda Pihaknya tidak asal sebut Dan membesar-besarkan potensi Anis Bila maju dalam Pilkada Akan menang satu putaran Semua ini didasarkan pada data konkret Hasil perolehan Anis Yang hanya kalah tipis Hanya ribuan suara saja Dari Prabowo Yang kalah Pilpres kemarin Didukung luar sumber daya Yang sangat luar biasa Pilkada gimana? Sangat mungkin juga Luar biasa juga Bang Lihat saja hasil perolehan suara Di Pilpres kemarin Berapa banyak suara Yang diperoleh Prabowo dan Anis Semua bisa dicek Bahkan kalau Pilpres kemarin Berlangsung jujur Tanpa ada berbagai dukungan Dari penguasa Misalnya Bansos Maka Anislah yang sebenarnya Menang di Jakarta Fakta sudah bicara soal itu Ungkap Syahganda Mengenai partai mana Yang kemungkinan besar Akan mendukung Anis Bila maju dalam Pilkada Syahganda dengan tegas Menunjuk kepada Tiga partai yang selama ini Mendukung Anis Dalam Pilpres Partai tersebut adalah Nasdem PKS dan PKB Saya agak ragu Di titik ini ya Nanti lengkapnya Setelah kita bacakan ini Sekarang semuanya Tergantung pada putusan Anis Sendiri Tapi potensi menang Bila maju sebagai gubernur Sangat besar Popularitas Anis Di kalangan warga Jakarta Belum ada yang menandingi Jadi Simpulannya yang disampaikan Bang Syahganda ini Pertama Prabowo kalau mau realistis Harus dukung Anis Artinya ada peluang Gerindra dukung Anis Yang kedua Kemungkinan besar Anis akan didukung oleh Nasdem PKS dan PKB Nah saya melihatnya Dalam perspektif yang berbeda Bang Syahganda Karena Kita lihat Bagaimana di detik-detik awal Bahkan kalau tidak salah Sebelum Keputusan MK muncul Tentang penetapan siapa yang menang Itu Surya Palo Itu sudah mengucapkan selamat Artinya sudah meninggalkan Berat juga ngomongnya Jerih payah yang sedang Diproses tempoh hari Oleh tim Nasamin Terutama tim hukumnya Yang berjuang di MK Jadi seperti yang dilepeh saja Nasdem langsung merapat Di detik pertama Ketika sudah yakin Ini tidak akan tergantikan Tidak akan dibatalkan Jadi Saya melihat mungkin Nasdem tidak dukung Anis Walaupun kemarin Teman-teman relawan Ada yang datang ke Gedung Nasdem Tower Meminta untuk mengajukan Anis Bahkan Wibi Ketua Nasdem Jakarta Sudah bilang Prioritasnya untuk Anis Nah Tapi Ini logikanya ini Bagaimana kalau Syarat Yang disampaikan oleh rezim nanti Oleh penguasa nanti Bagi Nasdem dan PKB Anda Akan dapat jatah menteri dari kami Asal di Pilkada Jakarta Anda jangan dukung Anis Mungkin gak Ya sangat mungkin lah Ini Negosiasi ini Hal yang seperti itu Hal yang sangat lumrah Saya kira Jadi kita masih sangat Belum bisa memastikan Bahkan saya cenderung Meragukan Nasdem dan PKB Kalau betul Ingin merapat kekekuasaan Dan memang akan diberikan jatah menteri Bisa jadi Saratnya adalah Jangan dukung Anis di Jakarta Karena Anis berbahaya Potensi berbahaya Untuk 2029 Kalau menang Jadi Gubernur DKI Jakarta Atau DKJ Iya kan Yang mungkin apa PKS Karena sampai detik ini Tidak ada indikasi sedikit pun PKS akan merapat Yang kedua siapa PDIP PDIP bahkan sudah secara terbuka Membuka ruang kemungkinan Untuk menukung Anis Nah Nanti kita akan lihat ya Bagaimana perkembangannya Kalau Prediksi saya Kalau Anis maju Pilgup di KAYJ Maka partai yang mengusungnya adalah PKS Dan PDIP Sampai jumpa